yo what's up guys welcome to my vlog lagi balik lagi dengan saya Muhammad Fajirin di channel itu Fajir Mbala Dewa Fit ini lagi sosok mode podcast lagi mohon gak pesan ya Oke lagi-lagi kita bakal bahas band idola saya lagi Dewa 19 dari continue dari album setelah the best of Dewa 19 di tahun 98 kemudian Dewa kemudian vakum ya dan baru aktif lagi di tahun 2000 kurban Dewa kemudian merilis album kembali yang bertajuk bintang lima ada beberapa perubahan dalam album ini diantaranya nama band mereka yang dulunya ada embel-embel angka 19 kini dihilangkan dan menyisakan nama Dewa saja kemudian hadirnya dua personal baru yaitu Oncemekel Oke ada notifikasi Oke kita lanjut lagi eh menyisakan dua eh menghadirkan dua personal baru yaitu Oncemekel vokalis baru menghentikan Ari Lasso dan Tio Nugros yang kini berada di eh posisi drum dan Ahmad Dhani kini memegang dua alat musik yaitu keyboard dan gitar Dewa di album ini eh beropat bersama eh Dhani Andra Once dan Tio kemudian album ini melahirkan 10 lagu eh beraliran pop rock ya menurut saya dan disesuaikan dengan suara Once yang tinggi namun terkesan mellow oke eh bagaimana kita langsung aja di pembahasan pembahasan 11 lagu ini 11 atau 10 ya tunggu lihat catatan dulu ya eh eh 10 lagu ya eh kita langsung aja ke lagu pertama let's go oke di lagu pertama itu ada judulnya mukadima yang bernuansa instrumental ya berdurasi kurang lebih dari satu menit ya bertemakan menurut saya itu kesejukan kesejukan ya dari musik yang mendawai-dawai dari mordunya biola yang langsung mengarah ke lagu berikutnya kayaknya ini bersambung ya mukadima dengan lagu berikutnya kayak bertema kayak non-stop gitu ya ya langsung ke tak lagu kedua Roman Picisan dinilai dari artileri judul lagunya ya Roman Picisan yaitu sebuah kisah yang didalamnya tidak ada nilai lain lagi kecuali nilai-nilai percintaan nah nah disitu kan namanya Roman Picisan ya Roman itu ya semacam nomor novel dan Picis mungkin itu diartikan sebagai uang kecil ya mungkin kalau enggak salah arti Picis jadi cerita cinta yang sederhana atau yang rendahan mungkin oke lagu ini mungkin berkisah cinta-cintaan kemudian pada liriknya mengandung beberapa majas cukup rumit ya mungkin dalam proses pembuatan ini karena terdapat ada beberapa majas yang yang mungkin disengajakan seperti pada lirik tatap mantamu bagai ibu surpana itu ada majas semileh dan lirik meski beri mengiris-iris segala janji ada majas personifikasi ada juga majas metafora dan lain-lain yang pokoknya banyak ya bisa kalian cek sendiri liriknya di internet atau dimana aja oke lagu ini mungkin juga disertai dengan pengulangan-pengulangan kata untuk membentuk indahan bunyi seperti malam-malam ku bagai malam seribu bintang dan ada juga lirik meski beri mengiris-iris segala janji itu disengaja mungkin ya di ulang-ulang biar terkesan ada bunyi-bunyi dan lirik yang seolah-olah bisa ngajak untuk dibuat indah dan ini juga liriknya seolah-olah menggambarkan emosional romantisme kasih sayang bercampur sedih senang dan kecewa yang menceritakan tentang seorang yang mencintai namun cintanya tak ada tanggapan alias digantung atau bahasa judulnya bertepuk sebelah tangan intinya cinta inti mungkin dari lagu ini yaitu cinta yang tak mesti harus saling memiliki oke next lagu ketiga ada dua sejoli liriknya ini mungkin sudah jelas ya percintaan ya seorang lelaki ya mungkin ya meyakinkan jika kisah mereka dengan seorang perempuan itu akan baik-baik saja dan jika kamu kamu ya maksudnya ini cewek terus meminta Tuhan untuk menindungiku dengan keinginanmu untuk memilikiku itu kan menjadi cita-citamu yang tiada henti alias mungkin lebih akrabnya seperti ego seperti contoh liriknya itu ya bila kau terus pandangin langit tinggi di angsa blablabla dan segala hasrat di dunia pokoknya panjang bisa dicek ya cocokkan dengan apa yang saya maksud itu kemudian ini di beberapa lirik ada semungkin perempuan alias dirinya atau dia pendamping lelaki yang menjadi hal yang berharga di dalam hidup lelaki ini dan ada pada lirik walau walau terkadang diriku bertekuk lutut dihadapmu pengakuan si aku atau laki-laki yang bisa saja bertekuk lutut dihadapan perempuan dan sama halnya ya Adam yang dapat mudahnya dihasut hawa untuk memakan buah kuldi dan yang terjadi ini adalah merupakan jalan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan ada pada lirik terakhir bukalah pintu jiwamu dengar bisikan pokoknya lanjut aja ya bisa kalian cek di liriknya aja seperti itu oke lagu gempat risalah hati lagu ini merupakan gambaran laki-laki yang menganggap pasangannya alias perempuan merupakan sosok yang penting tanpa cinta dari perempuan ini laki-laki itu merasa hambar kering dan gersang tergambar ya dalam liriknya dikata bagai malam tanpa bintang dan bagai panas tanpa hujan itu sangat jelas sekali lagu ini juga membuat sebuah opini bahwa perempuan akan selamanya menjadi sosok yang tidak bebas di hadapan laki-laki terbukti pada di harif di lagu itu di kanan pasti tau ya saya nggak usah nyanyi suara saya jelek oke yang kelima ini sangat terkenal ya mungkin ini hit singlenya dari album bintang 5 ini yaitu separuh napas lagu ini merupakan penggambarannya aku dan kamu yang pernah mereka rasakan dan bersatu di kehidupan dan mungkin selalu menjadi terjadi masalah saat mereka kau dan aku ini bersatu ya dan setelah seikan lama berpisah aku dalam lirik ini merasa janggal yang merasa dia kehilangan sesuatu di dalam dirinya ya yang meminta dan dia sadar bahwa si kamu itu merasa adalah belahan dalam hidupnya dan memintanya untuk kembali saya rasa seperti itu oke lanjut aja ya ke lagu ke enam lagu cinta-cintaan lagi nih lagu judulnya cemburu sudah jelas ya percintaan bertema perselingkuhan dimana sosok si aku ini berada di pihak yang salah alias orang ketiga dalam suatu hubungan oke gitu aja kemudian lagu ke tujuh ya hidup adalah perjuangan lagu ini bertemakan sebuah relata kehidupannya yang menuai keberhasilan dan ada juga sesuatu keberhasilan yang tertunda dalam lagu ini menceritakan kesuksesan yang diraih dari berusaha dengan giat disertai doa dan yang sesungguhnya punya kebenaran untuk hal ini yaitu Tuhan jadi mungkin tidak usah khawatir dengan perjuangan-perjuangan kalian karena yang menentukan itu adalah Tuhan dan pada akhirnya di lirik terakhir di dalam akhir dari lirik lagu ini dimakan akhirnya akhirnya manusia tidak akan kekal di dalam hidupnya semua yang dia perjuangkan sia-sia karena masih ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi setelah hidup di dunia oke langsung aja ya lagu kedelapan lagu cinta judulnya lagu cinta ya ini kayaknya bertema disertai dengan bumbu-bumbu kerinduan disini lagu ini menceritakan seberapa tahan ya kita dengan cinta yang kita alami walaupun tengah jarak jauh yang saya dapat di dalam lirik ini ya berupa banyak cinta yang di kehidupan ini yang si aku ini baru pertama dia dalam kehidupannya mendapat sebuah cinta yang sebenarnya dan hingga waktunya benar-benar berpisah hingga dia sadari bahwa semua cinta yang dia alami itu adalah pemberian yang maha kuasa wow itu luar biasa sekali kemudian ke lagu sembilan ya cinta adalah misteri judulnya itu ya makna lirik dari lagu ini ya bertema cinta dengan lawan jenis dan cinta kepada Tuhan tergantung lagu ini kita mau bawa kemana ya karena ini cinta yang bermaknai dua makna cinta manusia cinta kepada Tuhan dan itu gimana ya kadang cinta kepada lawan jenis atau manusia yang kadang berlebihan serang membuat kita lupa diri kalau setiap kita berhadapan manusia atau mencintai manusia sudah suatu saat mungkin atau pasti kita akan mendapatkan kekecewaan atau sakit hati cepat cepat atau lambat kemudian terlalu mencintai juga merupakan kita lupa yang mencintakan cinta itu adalah Tuhan kemudian kemudian itu juga berlaku kepada orang-orang yang fanatik mungkin ya kepada sesuatu yang tidak kepada sesuatu dan tidak mempedulikan sesama manusia pokoknya beda pemahaman dihabisi dihantam disingkirkan diratakan tanpa mempedulikan dasar kehidupan mereka yaitu sebenarnya mungkin ya cinta yang dimaknai dalam lagu cinta adalah misteri ini oke di lagu ke sepul adalah sayap-sayap patah ini juga lagu yang banyak majas-majasnya ini lebih cenderung melekat pada percintaan ini permintaan seseorang untuk stay di dalam hidup yang dicartakan itu adalah si aku namun akhirnya mungkin si yang dimaksud dipanggil oleh sayangku ini akhirnya pergi akhirnya si aku ini bangkit walau masih ada sisa-sisa luka di kehidupannya dan menyerahkan kedepannya semuanya kepada Tuhan oke yang terakhir itu ada seribu bintang sama dengan di awal tadi mukaddimah instrument-instrumental yang kayaknya masih bersambung dengan lagu pertama ya eh lagu yang kedua yaitu Roman Pecisan dan well album ini berhasil berhasil terjual di angka 1,8 juta keping cukup luar biasa ya ini moment comeback dari Dewa 19 yang berganti menjadi Dewa dan berhasil mengangkat Dewa kembali di industri musik yang patut di perhitungkan di awal tahun 2000 jadi itulah ulasan saya di album bintang 5 ini semoga bermanfaat untuk teman-teman dan baladewa tentunya sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga tidak bosan bye